Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Rifqi Ahmari Perdana, saya mahasiswa Universitas Bercuboanak Rangan, jurusan penyiaran 2019. Di kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan ide bisnis saya yaitu RAP Production. Selamat menyaksikan. RAP Production adalah production house yang bergerak di bidang entertainment. Kami melayani customer yang ingin membuat videografi, music, atau photography. Ini dia tim yang bekerja di RAP Production. Ada saya sendiri sebagai tim leader, ada Muhammad Rafli sebagai editor, ada Michael Samuel sebagai kameramen, dan ada juga Dedy Wijaya sebagai marketing. Dan ini adalah dosen kewirausahaan satu saya, yaitu Ibu Rizky Oktarina Costa. Problems. Bingung siapa yang akan mendokumentasikan acara Anda? Kami punya solusinya. Khawatir hasilnya tidak memuaskan. Tenang, biar hasil kerja kami yang berbicara. Takut akan harga yang mahal. Jangan takut. Harga yang kami berikan adalah harga terbaik dan bersaing di kelasnya. Solution. Oleh karena itu, disini kita menawarkan solusi sebuah jasa kepada kalian yang membutuhkan tim video dan foto yang handal dalam mengabadikan momen penting kalian. Tentu dengan kualitas yang sangat baik, tetapi dengan harga yang bersaing di kelasnya. Disini, kita juga menggunakan alat-alat dan software yang berspesifikasi tinggi. Jadi dari proses praproduksi, produksi hingga pas keproduksi, kita melakukan shooting serta editing dengan standar yang sudah selainnya internasional. Dengan harga yang dibawa rata-rata, Anda bisa mendapatkan kualitas yang baik. Karena disini kita memang mengambil fotografer dan videografer dari lulusan SMK Multimedia dan Universitas Perfilman. Termasuk saya sendiri lulusan SMK Multimedia. Jadi, di RAP Production, bisa saya katakan SDM-nya sangat mumpuni bekerja dengan baik. Karena memang dari SMK, kita sudah terbiasa dilatih bekerja dengan kamera. Jadi Anda tidak beragu lagi dengan SDM kita. Dan ini ada beberapa contoh hasil karya yang sudah kami kerjakan. Ada link videonya bisa dilihat di link video berikut. Target customer. Target pasar kita adalah lingkungan menengah ke atas, seperti perkantoran, industri, event organizer, sekolah-sekolah, dan musisi. Sekarang memang dalam bisnis kita ini, kita melihat banyak peluang dan banyak yang membutuhkan jasa kita, targetnya adalah seperti yang sudah kita sebutkan di atas. Tetapi memang tidak menutup kemungkinan, kalangan menengah ke bawah pun mungkin ada yang membutuhkan jasa kita. Tetapi untuk saat ini, kita ingin fokus kepada target yang sudah kita tentukan terlebih dahulu. Karena kita mengamati target yang sudah kita tentukan ini memiliki kegiatan tahunan yang pasti dilaksanakan tiap satu tahun sekali. Jadi kita anggap kita mempunyai proyek pasti tiap tahun. Dan juga target yang sudah kita tentukan ini memiliki masa yang banyak. Dengan harapan bisnis kita ini bisa berkembang tidak hanya dengan lewat promosi online, membainkan lewat mulut ke mulut juga. Market Sizing Total konsumen potensial dikali rata-rata harga jual dikali rata-rata pembelian produk dalam satu tahun. Hasilnya seperti berikut. Competitor and Positioning Pesaing Langsung Production House besar yang sudah memiliki nama di publik Pesaing Tidak Langsung Jasa Video dan Foto Rumahan Cara kita memenangkannya dengan cara membuat konsep jual yang menarik dan tentu dengan meningkatkan kualitas atau hubungan baik dengan klien. Monetization and Business Model Biasanya, ketika ada klien yang ingin menyawa jasa kita mereka akan menghubungi kita melalui nomor yang sudah kita sebarkan sebelumnya di sosial media atau dari mulut ke mulut. Setelah itu, kita membuat meeting bersama klien untuk membahas event mereka. Untuk lokasinya, klien bebas menentukan selama masih di daerah Jabodetabek atau bisa di studio kita juga. Untuk saat ini, bisnis kita baru mempunyai studio yang berlokasi di sebelah rumah saya yaitu di daerah Musika Jaya Bekasi. Jadi, biasanya klien bisa bertemu di studio kita membahas event mereka dan klien juga bisa langsung melihat proses pengeditan atau pengerjaannya di studio kita. Setelah meeting pertama mengenai gambaran event mereka kita akan menanyakan permintaan klien dan yang terakhir kita akan melakukan perjanjian kerja bersama klien contohnya seperti membahas mengenai pembayaran deadline kerja dan hal-hal opsional lainnya. Jika klien tidak bisa bertemu secara langsung kita juga bisa melayani meeting melalui telepon atau video call karena tidak sedikit juga klien yang pernah kerjasama dengan kita mereka sibuk sehingga tidak bisa bertemu tata muka secara langsung untuk membahas event mereka. Jadi, kita hanya bertemu ketika hari eventnya saja. mengenai hasil video atau foto kita berikan berbentuk dua keping DVD tidak dikandakan biaya untuk DVD-nya karena sudah termasuk dalam satu paket ketika mereka menyawa jasa kita dan bisa juga datanya kita kirim melalui Google Drive. Milestone Fase 1 2017 Membeli dan mengumpulkan alat secara telahan dengan uang pribadi leader Fase 2 2020 Satu tahun pertama mempromosikan jasa melalui social media memiliki studio atau base game pribadi yang nantinya digunakan untuk berbagai keperluan Fase 3 2021 Tahun kedua mempunyai empat editor serta karyawan tetap Mulai menawarkan jasa kita secara besar-besaran kepada perusahaan dan sekolahan untuk kebutuhan acara tahunan mereka Fase 4 2022 Tahun ketiga bekerjasama dengan PH besar memiliki banyak klien yang mempunyai acara tetap setiap tahun Fase kelima 2025 sampai seterusnya Tahun kelima bisnis berjalan dan tumbuh dengan pesat Funding Needs and Allocation Bisa dilihat keuangan kita Marketing and Customer Acquisition Pertama kita harus memiliki fondasi yang kuat setelah itu tentu dengan SDM yang mumpuni dan akan menghasilkan produk yang berkualitas Contact Details Ini adalah nomor telepon, email, serta link sosial media kita Jadi customer bisa melihat hasil-hasil karya kita dari link tersebut dan juga bisa membuat perjanjian kerja melalui nomor WhatsApp atau email tersebut yang sudah tertera Terima kasih Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh